Yang pemirsa selain Menteri Kabinet Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil mantan aktivis 98 ke Kertanegara. Mereka diproyeksikan mengisi berbagai posisi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh-tokoh mantan aktivis 98 juga turut meramaikan bursa calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo Subianto. Ada delapan orang aktivis 98 yang telah menghadap Prabowo ke Kertanegara. Mereka adalah Nezar Patria yang saat ini menjabat sebagai wakil Menkom Info. Kemudian Agus Jabo menjabat sebagai Ketua Umum Partai Prima. Mugianto sebagai tenaga ahli KSP. Immanuel Ebenezer yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Joko Imania. Budiman Sujotmiko, politisi Gerindra. Faisal Reza, politisi PKB. Fahri Hamzah, wakil Ketua Umum Partai Gelora. Dan Afrian Sahnur, wakil Menteri Ketenaga Kerjaan. Selain memanggil sejumlah tokoh di kediamannya di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan, Prabowo juga memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menterinya di Hambalam, Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan AI News melaporkan.